Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Siang mbak, saya mau cek rekening tabungan saya, karena mau cek juga sisa utang cicilan ruko saya berapa kali lagi. Oke pak, bisa minta KTP dan buku tabungannya? Ini ya mbak. Baik pak Bona, disini saya akan breakdown untuk sisa cicilan ruko bapak ya. Masih ada 10 tahun lagi pak, dan pembayarannya setiap 6 bulan sekali ya pak memang ya. Hmm, ternyata masih panjang dan lama ya mbak utangnya. Iya nih pak, tapi kalau ruko nya ditempatin buat usaha, gak terasa pak nyicilnya, seimbang loh dengan pendapatannya. Amin, mudah-mudahan lancar 10 tahun lagi nih bayar utang yang panjang dan lama. Oke mbak, terima kasih ya untuk penjelasannya. Oke, baik pak Bona, ini KTP dan buku tabungan, juga rinjian utangnya ya pak, saya kembalikan. Selamat beraktifitas pak. Halo teman-teman, sudah siap belajar kali ini? Yuk kita simak video berikut ini. Halo, jumpa lagi dengan Kak Meli, tentunya di ruang belajar, ruang guru. Sekarang kalian sudah masuk ke tahapan akhir belajar di SMK ya, yaitu kelas 12. Salah satu mata pelajaran yang sama di kelas 11 akan dipelajari juga di kelas 12, yaitu mata pelajaran akutansi keuangan, tentunya dengan materi yang berbeda. Di kelas 11 semester 1, kalian sudah belajar tentang mengelola kartu biotang, kartu utang, dan kartu persediaan. Nah, di kelas 12 ini, kalian akan belajar mempelajari apa saja ya? Di kelas 12 pada semester 1, teman-teman akan mempelajari topik akutansi utang jangka panjang dan akutansi penjualan konsinyasi. Pada topik tersebut, akan membahas beberapa materi yang kakak akan bahas di lebih detail. Dimulai topik yang pertama, yaitu akutansi utang jangka panjang, kalian akan belajar pengenalan utang jangka panjang, utang wesel jangka panjang, utang obligasi, dan utang hipotek. Sekarang, mari kita lihat rincian dari pembahasan materi tersebut. Pengenalan utang jangka panjang, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian utang jangka panjang, jenis utang jangka panjang, dan risiko utang jangka panjang. Utang wesel jangka panjang yang kedua, teman-teman akan belajar jenis wesel jangka panjang, penerbitan wesel pada nilai nominal, wesel tidak diterbitkan dengan nilai nominal, dan wesel jangka panjang. Dan yang ketiga, yaitu utang obligasi. Akan dibahas pemahaman utang obligasi, keuntungan dan kerugian menarik obligasi, bunga obligasi, penjualan obligasi di bawah nilai nominal, penjualan obligasi di atas nilai nominal, dan pelunasan obligasi. Yang terakhir, di akhir materi utang jangka panjang ini, teman-teman akan belajar utang hipotek, yang meliputi pemahaman utang hipotek, pencatatan penutupan utang hipotek, pencatatan akhir periode, dan pencatatan saat membayar angsuran. Nah, teman-teman, dari seluruh rangkaian materi tersebut, kalian akan melihat semuanya dalam video-video di ruang belajar ini ya. Semuanya akan terangkum pada topik pertama, yaitu akutansi utang jangka panjang. Oke, teman-teman, siapkan alat belajarnya ya, dan yuk kita mulai. Sampai jumpa! Sampai jumpa!